Halo, selamat datang di channel Lausso Verdi. Hari ini Lausso Verdi ingin sharing kepada kalian tutorial cara mendapatkan SLP, mencairkan SLP yang sudah kita farming selama 14 hari. Kemudian nanti juga Lausso juga akan share bagaimana cara beridik. Menikahkan 2 aksi dapat 1 telur, kemudian cairkan SLP ke rupiah. Jadi sebelum Lausso maju lebih jauh, Lausso ingin ingatkan sekali lagi informasi penting. Investasi di pasar crypto sangat berisiko tinggi. Video ini hanya beri sifat edukasi, bukan nasihat keuangan yang harus diikuti oleh teman-teman. Pastikan teman-teman melakukan penelitian secara mandiri sebelum memutuskan untuk berinvestasi di dalam game ini. Oke, tanpa banyak bahasa bahasa lagi, tahap pertama kita akan mengklaim SLP yang sudah kita dapatkan sejauh ini, ya, 14 hari bermain. Nah, jadi kita harus login dulu ke marketplace Aksi Infinity. Setelah itu kita claim token. Nah, di sini ada tertulis claimable ada 2.172. Nah, ini adalah SLP Lausso yang sudah ada di dompet saat ini, di dompet Ronin. Oke, nah sudah, 2.172 kita claim. Claim SLP now, claiming. Kita tunggu. Tunggu konfirmasi. Setelah itu confirm. Nah, kemudian SLP-nya kemungkinan sudah masuk ke dalam inventory kita. Kita lihat SLP-nya, oh belum masuk. Kita refresh. Belum masuk, kita cek aktivitasnya di sini. Nah, di sini sudah tertulis sukses. Berarti kita refresh sekali lagi. Oke, SLP sudah masuk. Nah, SLP sudah masuk. Lausso kan punya tanggung jawab moral nih. Kepada kalian yang sudah menuangkan waktu ikut live streaming dan ikut join ke live Discord group Lausso. Perbi Orphanets. Nah, di situ Lausso akan membantu. Punya visi dan misi membantu kalian untuk mendapatkan penghasilan selama pandemi COVID-19. Work from home aja ya. Di rumah aja. Jadi, ini Lausso lanjutkan dengan teknik breeding. Cara breeding ya. Nah, untuk cara breeding, Lausso sudah spesial membuatkan satu tutorial bagaimana cara breeding. Nah, jadi Lausso mengikuti ABC breeding method ini ya. Nah, Lausso sudah buat kayak gini. Kemudian sudah Lausso hitung modal breed untuk yang kedua kalinya. Untuk scholarship yang kedua nantinya ini adalah sebesar 1200. Kalau 1200 berarti ada 972 SLP yang Lausso bisa tarik nantinya. Plus 108 yang tadi Lausso punya ada ya. Jadi, kalau 972 doang ini hasil farming. Ini kalau misalnya dikalikan dengan harga SLP hari ini, 72. Itu sisa 972 koin yang bisa Lausso cairkan hari ini. Ya, nanti di akhir video ini kalian bisa lihat Lausso bisa dapat uang kurang lebih sekitar seperti ini ya. 3 jutaan. Nah, yuk let's get it out. Kita coba breeding dulu. Kita coba breeding. Nah, untuk coba breeding ini jangan sampai salah ya. Kita harus ikutin metodenya. Jadi kan A, C dengan D1 kan menghasilkan Yerusa ini. Ya, yang tank ini. Nah, di tank ini berarti C sama D1 lagi Lausso harus nikahkan. Nah, modal C dan D untuk menikahkan itu butuh SLP 600 dan AXS 4. Oke, kita coba ya. Kita coba. Mungkahkan satu dulu ini. C tadi itu Akai. Oke, Akai. Bukan GIF, sorry. Breed. Akai. Dengan satu lagi. D1, Corona. 1, 2, 5, 6, 1, 0, 0. Akai ini. 1, 2, 5, 6, 1, 0, 0. Oke. Kan butuh 600 kan? Kita punya 2280. Oke. 600 sama 4. Kita let's breed. It's Wuhu time! Ya, Wuhu time. Kita tes ya. Ya. Kita tunggu dia Wuhu time. Oke. Setelah dia married, an egg will be delivered to you soon. Go to activities. Nah, jadi ini sudah Akai dan Aksi ini sudah dapat satu telur baru. Kita lihat di inventory. Belum ada. Kita refresh. Belum ada juga. Kita lihat aktivitas. Oke. Break Aksi sudah. Aksi Infinity Point-nya sudah hilang 4. Dari 27 tadi. Ini sudah hilang 600. Jadi, 1680. Ya. Kita refresh lagi. Oke. Ini sudah dapat telurnya. Satu. Baiklah, murid-muridku yang terkasih. Next. Lause akan sharing kepada kalian semua. Bagaimana caranya mendapatkan uang dari SLP yang kita kumpulkan dari bermain game Aksi Infinity. Let's check it out. Yang pertama, kita harus withdraw from Ronin. Oke. Tekan withdraw from Ronin. Berarti ini ada 1.800. 1.300 harus saya sejarah. Oke. Jadi, Ronin Wallet ke Ethereum Wallet. Ethereum address-nya kita ambil dari Metamask. Ambil dari Metamask di sini. Nah, ini oke. Untuk lebih pastinya, account detail. Nah, ini kita ctrl A. Yang ini, kita kan klik dulu di sini. Ctrl A, C. Ctrl C. Oke. Ctrl C. Kemudian, atau juga ambil dari sini juga bisa. Nah, terus ctrl P di sini. Oke. Asset-nya kita pilih SLP. Jumlah yang kita mau tarik, 1.000. Kemudian, kita tes withdraw. Kita tunggu. Ini mungkin ke wallet-nya ini dulu. Lihat. Dia butuh konfirmasi atau tidak. Aktifitas. Oh, sedang menunggu gak sih? Please be patient. Dia bilang. Oke. Jadi, this first Send to Ethereum Network. Next, you confirm an LATM transaction. Ini pending. Bentar, pending-nya dimana nih? SLP-nya udah pergi. Oh, Ethereum wallet address. Check. Oh, ini. Ya. Kita paste-kan Ethereum wallet address di sini. Terus confirm. Nah, nanti muncul ini. Nah, fee-nya 5 dolaran. Oke. Confirm. Withdraw complete. Your exchange has been completed. It might be some time for your token to appear in your wallet. Nah, view etherscan. Kita lihat nih etherscan-nya. Ini masih pending. Kalau dia sudah sukses. SLP yang kita kirim. Masuk ke dompet Ethereum. Nah, kita tunggu aja nih. 5 dolar ya. 5 dolaran tadi. 5 dolar. Fee-nya tadi mana? 5,35. Oh, sorry, sorry, sorry. Sorry ya. Jadi, 5 kali 5,35. Kali 14.500. 70.000. 77.500. Sekali kirim ya. Lumayan mahal sih. Tapi, nggak apa-apa. Masih worth it. Kita coba ya. Ah, sudah sukses. Kalau sudah sukses, kita lihat nih. Asset. Lihat SLP. Ah, SLP-nya sudah masuk di sini. Oke, 300 dolar something. Nah, sekarang untuk kita cairkan SLP ini ke rupiah. Kita pertama swap dulu ke ETH. Ya. Kita ke SLP. Tekan SLP. Pilih smooth love potion. Kalau kalian nggak ada. Ya. Kalau kalian nggak ada yang ini. Kalian bisa cek SLP-nya itu di... Ini ya. Contract address-nya di... Kamu ketik SLP aja nanti di sini ada pilihannya. Smooth love potion. Ya. Nanti kamu tinggal klik aja. Ya. Karena ini Lause sudah tambahkan. Jadi, dia sudah ada di sini. Kalau nggak, kalian ke koin gecko. Koin gecko. Ntar deh. Jangan koin gecko. Penih. Susah. Lause kasih aja. Ini smooth love potion. Ini adresnya. Jangan sampai salah. Tinggal kamu copy. Kalian copy. Nanti link ini Lause taruh di grup discord atau di kolom deskripsi di bawah ya. Nah. Nah. Jadi. Kalian tinggal ke Uniswap. Waktu kalian klik. Tekan aja ini. Dia langsung ada muncul ini. SLP-kroken. Karena ini Lause sudah masukin. Jadi dia sudah ada. Nah. Tinggal di maxin. Plus 80. Nah. Biar dihitung. Nah. Jadi. Dari 304 dolar. Kalau Lause. Apa. Lause swapin. Nanti dia. Sekitar 303 dolar. Sisanya. Yaudah. Kita allow dulu. Kita approve dulu. Uniswap dapat. Nah. V transaksinya 1 dolaran. Yaudah confirm. Ini untuk pertama kali aja. Oke. Untuk pertama kali aja. Uniswap butuh konfirmasi ini. Kita bayar 1 dolaran. Sekitar 14 ribuan. Nanti seterusnya. Dia tidak perlu allow lagi. Tinggal kita swap. Kita bayar V swapping. V tukar coin. Namanya. Oke. Sekarang. Kalau sudah. Kita tunggu dulu. Masih pending. Sabar aja. Ini kita tutup. Ya. Ini kita tutup. Ini kita. Nah. Ini gas V nya. Kita lihat. Kalau withdraw Ethereum. Hari ini. Dari Ronin. Dari Aksinfinity itu. Sekitar 25 ribu. SLP ini withdraw tadi 30 ribuan. Tapi. Kalau yang tadi. Lawsus pakai. Berarti yang rapid. Yang cepat. 70 ribuan. Ya. Tinggal di setting aja. V nya nanti. Yang di bagian waktu menu transfer. Cuman kalau lambat. Dia nggak nyampe. Lawsus ini biasanya nggak setting. Setting. Setting gas V nya ya. Biarkan sesuai default nya aja. Biar cepat nyampe nya. Oke. Approve SLP. Sudah. Tinggal kita swap. Nah. Yang di sini kita terangannya nih. 3080 SLP. Dapatnya 305. Nilainya 305 dolar. Nanti dapat ETH nya senilai 0,141607 ETH. Senilai 304 USD. Ya. Kita harus ada bayar ini. Bayar price. Bayar V. V swap. Yaudah. Confirm swap. Kita swapin. Oke. Butuh biaya 3 dolar. Untuk swap. Nah. Jadi kita confirm. Nanti kita kalkulasikan. Berapa biaya yang dibutuhkan. Untuk. Keluarkan uang dari. Aksi Infinity. Ke. Dompet. Dompet ini ya. Dompet kita di toko crypto. Terus. Kalau dari toko crypto. Pindahin ke rekening kita. Butuh 5500. Nanti total biayanya. Kalkulasi kita. Summarize di sini. Oke. Ini udah ya. 1080. Sudah. Masuk. Jadi ETH 0,14. Kita lihat. 0,14. Nah. Udah nambah. ETH lossu udah nambah. Eee. Ini. 0,14. Ini V transaksi. Oke. Activity. Approve SLP. Tadi. Ya. Sudah nambah. Tadi kan sekitar 80 dolaran. Yang lossu punya ETH. Nah. Jadi kita kan tadi tariknya 0,14. Berapa tuh? 0,14. Kita lihat aja nih. Cek ether scan-nya. Coba lihat. Nah ini. Ya. Dash price-nya. Yang kita tukarkan. ETH-nya. ETH nya. Itu 0,14 ini. Ya udah. Kita tarik yang sesuai ini. Copy. Ya. Kita withdraw. Ya. Kita withdraw lagi. Tab. Klik kanan. Eh bukan. Ini address dulu ya. Address. Kita masukkan address di toko crypto. Jadi kita login dulu ke toko crypto. Tampilan awal toko crypto-nya seperti ini. Kita ke dompet. Terus setoran. Pilih setoran. Kita ke crypto. Pilih crypto. Cari ETH. Kemudian dari ETH. Pilih ERC20. Pastikan jaringannya kita pilih ERC20. Terus salin alamat. Salin alamat ini ya. Copy. Kalau dia udah tulis copy. Terus ini kita buka metereumnya. Kita send. Klik ctrl V. Kita send. Ctrl V. Di sini 0,1. 1 berapa? 1, 4, 1, 9. Oke. Sekitar 304 dolar. Sama. APRS juga. Ini transaction fee-nya. Biar average saja. Next. 0,3. Gas fee-nya 0,32. Lebih murah berarti. Di toko crypto. Kita confirm. Oke. Kita tunggu. Dari toko crypto ini. Nyampe enggak? ETH-nya. Tunggu. Sampai dia selesai transaksi. Untuk melihat transaksinya. Kita lihat dengan klik ini. Belum keluar transaksinya. Cek sekali lagi. Belum keluar. Belum keluar. Masih pending. Kita pakai biaya average saja. Kita bisa speed up ya. Kita bisa speed up transaksi ini. Kita bisa cancel. Tapi. Saran lause. Sebelum kalian melakukan transaksi. Pastikan kalian cross-check. Double cross-check. Kayak yang lause tadi lakukan. Double cross-check. Always double cross-check. Kita tunggu sampai dia sukses. Kita cek saldonya udah masuk di Ethereum atau belum. Eh di toko crypto atau belum. Tunggu aja. Tunggu aja dia bisa pending. Ini dia bisa ingin disini. Ini tadi sudah sukses. Kita coba ya. Refresh. Oh transaksinya sedang berjalan selama 1 menit. 17 second. Tunggu. Kita sabar aja menunggu. Refresh lagi. Satu masih pending. Kalau mau cepat ya kita pakai itu. Fast. Fast transaksi. Ya tapi biayanya lebih mahal. Oke. Tiga ratus dolar something. Lagi. Oke. Udah sukses. Nah disini kalau udah sukses kita cek. Di dompet. Kemudian saldo. Lihat ETH nya udah nyampe belum. 0,01 ini belum. Belum nyampe berarti. Sabar. Kita refresh aja. Saldo. Ops. Saldo. Belum. Belum masuk. Bentar. Bentar. Saldo. Saldo. Kita cek di metamask. Sudah send 0,1419. 0,1419. Ethereum nya belum masuk. Tunggu aja. Sabar. di white store-an benar-benar nah ini udah masuk nih ya di store-an kita cek selalu lagi kok belum masuk disini sudah ada ntar nah ini udah in masih internal coba rewrite transaksi store-an udah masuk disini 0,141 kenapa disini belum masuk sabar ya refresh aja dulu sedang berlangsung sorry masih sedang berlangsung tunggu bentar aja masih diproses sama toko kriptonya sabar ya kalau di jaringan ethereum memang agak butuh waktu karena dia itu masih pakai sistem proof of word nah nanti setelah dia jadi migrasi dari proof of word ke proof of stake di ethereum 202.0 itu baru bisa kemungkinan lebih cepat dan transaksi fee-nya lebih rendah oke cuman ya sabar aja tapi ini masih bisa dipakai ethereum itu adalah network yang paling terkenal di dunia crypto saat ini karena dia satu-satunya network yang pertama kali menawarkan sistem smart contract smart contract jadi yang tadi swap dari uniswap ini pun juga pakai jaringan ethereum dibuat dari smart contractnya ethereum memungkinkan orang bertransaksi crypto dengan gampang ya itulah fungsinya smart contract sabar ya ini masih sedang berlangsung kita tunggu aja ini kalau dari alamat adresnya sudah nyampe 3 menit yang lalu kita transfer saldo nah udah masuk teman-temanku sekalian saldonya udah naik nah sekarang cara kita tarik ini eth ke rupiah yaudah kita masuk ke pasar kita masuk ke pasar terus kita tukar koin kita eth bidr oke bidr-nya adalah token rupiahnya Indonesia ya binance idr oke jadi satu harga eth itu sekarang diperdagangkan tinggi 31 juta 013617 yaudah kita jual ya kita jual sekarang nah jual eth 100% di harga ini kita ganti jangan stop limit harga pasar oke kita taruh di harga pasar 100% jual biar langsung tereksekusi ya berhasil nah sekarang kalau sudah berhasil kita ke dompet balik lagi ke saldo nah sudah ada 4 juta something oke sudah ada 4 juta something kita penarikan tekan penarikan terus ke contoh nih bank BCA lawakse ya kita tekan ini terus selanjutnya BCA ya nah terus kita penarikan saldo sebesar 4 juta sorry 4 juta 4 juta 463 8 50 dah komanya udah usah ya nah biaya transaksi transfer dari toko crypto itu 5.500 minta penarikan nah ini ambil kode verifikasinya di handphone handphone ambil kode verifikasi by email lawse ambil handphone lawse lawse buka emailnya oke ini verifikasi email sudah dapat di email lawse pastikan lihat anti-pissingnya oke bener sudah lawse masukin kodenya law oke kemudian kode verifikasi google google authenticator yang lawse pakai ya ini oke kompimasi nah penarikan selesai dikirim permintaan permintaan penarikan dikirim pindah ke reward penarikan kita lihat disini transaksinya 4 juta something oke nah kita lihat sudah masuk atau belum kita balik lagi ke toko crypto kita lihat di toko crypto sudah masuk atau belum eh di BCA rekening BCA sudah masuk belum masih belum kita tunggu aja bentar lagi harusnya jadi inilah caranya kita udah nyampe toko crypto itu sebenarnya udah dapat lah uangnya itu karena ini toko crypto adalah exchange cukup lah cukup terbesar di Indonesia exchange terpercaya jadi kalau misalnya kita udah dapat di toko crypto kita tukar ke BDIR BIDR BIDR terus kita transfer ke rekening kita harusnya udah nyampe tinggal tunggu waktu aja belum belum nyampe tunggu aja lumayan kan kita main cuman Lause baru main sekitar 14 hari hari ini baru ambil SLP yang pertama kali terus Lause bisa beridingkan untuk dapat 3 aksi 3 aksi lagi dengan hanya modal SLP yang Lause dapat dari 14 hari bermain nah ini itu pun masih ada sisa untuk Lause ini ya cairkan ke toko crypto Lause untuk dijadikan rupiah jadi kalian kalau misalnya tertarik dengan game ini sebelum kalian invest kalian pelajari dulu baik-baik ya jangan cuman denger Lause terus kalian langsung beli ataupun pakai uang pribadi kalian all in ataupun kalian ngutang dengan orang jangan Lause tidak sarankan itu ya kalian kalau pun memang tertarik dengan game aksi infinity ini kalau misalnya memang gak punya uang sabar aja kalian apply schoolership ya schoolership itu supaya kalian dapat 3 aksi bermain 3 aksi secara gratis yang dipinjamkan dari orang yang sudah bermain aksi sebelumnya yang sudah beli aksi sebelumnya jadi kalian pun bisa dapat share pembagian share SLP setiap setiap bulannya atau setiap 2 minggu sekali biar kalian pun bisa dapat penghasilan di rumah aja tanpa harus keluar rumah sehingga ada potensi kena pandemi covid-19 ya uang sudah masuk lause kasih lihat ke kalian mutasi hari ini ya coba lihat masuk gak ya nah atau gini yang ini mutasi hari ini sudah masuk 4 juta 4 juta 458 oke ntar lause screenshot aja ya lause screenshot aja kirim ke discord kirim ke discord kirimkan ntar ya biar biar kalian menyaksikan sendiri ini bukan bukan sesuatu scam bukan sesuatu hal yang mengada-ngada atau butuh 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 tapi ini bener-bener 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 gitu bener-bener nyata karena kripto ini kalau lause lihat itu ya adalah proses pemindahan kekayaan dari 1% orang yang menguasai kekayaan super ultra kaya di seluruh dunia itu ditransfer ke orang-orang yang 99% ini kalau lause perhatikan ya secara pribadi ya ini intuisi lause pribadi selama mempelajari kripto nah ini dia bukti transfer hari ini tanggal 12 bulan 7 2021 lause dapat uangnya dari toko kripto sekitar sebesar ini 4,4,5,8,3,5,0 oke nah jadi sekian apa sharing lause hari ini semoga kalian dapat manfaatnya dapat inspirasi dari sharing lause hari ini dan dukung channel lause semakin lebih besar lagi semakin banyak orang tahu di Indonesia ini supaya juta anak jiwa di Indonesia bisa selamat dari covid-19 dengan hanya bermain game aksi infinity di rumah kalian masing-masing oke nah support lause dengan cara kirim like subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian semua yang membutuhkan informasi ini sehingga mereka pun ada kecepatan apply scholarship sehingga bisa dapat scholarship dari teman-teman yang sudah bermain di aksi infinity aksi infinity ini dan memiliki aksi infinity kalau untuk grup perdi open edge kedepannya lause akan memang bantuin kalian yang ada di sana untuk lause pilih orang yang benar-benar membutuhkan akan lause kasih pinjam 3 aksi dan kita bagi share profit untuk kalian jadi kalian bantuin lause perbesar channel ini dengan cara yang tadi lause sudah sampaikan dan sebelum lause tutup lause ingatkan kembali informasi penting investasi di pasar kripto sangat beresiko tinggi video ini hanya bersifat edukasi bukan nasihat keuangan yang harus diikuti oleh teman-teman pastikan teman-teman melakukan penelitian secara mandiri sebelum memutuskan untuk berinvestasi di dalam game ini oke sekarang lause pamit salam salam untuk keluarga kalian semua dan pamitnya dengan cara biasa ini adalah waktunya lause wuhu time dadah selamat menikmati selamat menikmati